itu di 24 box 24 box 24 box kali isinya berapa isinya satu box tuh kurang lebih 12-13 12-13 200 lebih lah Mas 200 lebih 200 lebih itu dapat duitnya berapa nih Mas kalau itu omset ya Mas ya kalau omset sebulan itu kita pernah 30 juta Mas sebelum 30 juta Mas ya awal semula karena saya karyawan pasti Mas ada gengsi karena kan harus ngangkat-ngangkat ya kan terus ya ibaratnya belum ada pengalaman juga itu loh Mas untuk sekarang sih jangan pernah malu berusaha yang penting kita kerja halal Bismillah Recepci sudah ada yang atur itu aja sih Mas tetap semangat buat yang mau mulai berusaha kayak gitu Oh ini rotinya ya kayak ya Iya betul Mas di potongnya jadi berapa ini Kak jadi jadi empat jadi empat dari satu ini kita bikin empat mas kumpulin dulu baru nanti kita pakein toppingnya apa nih kalau rotinya bikin sendiri atau gimana nggak kita untuk saat ini beli Mas beli yang bisa produksi sendiri betul nih roti yang khusus apa gimana khusus betul beda ya mayang roti bakar atau apa ya betul itu kalau misalnya roti bakar dia lebih keras Nah kalau misalnya roti kukus biasa dia lebih lembek jadi kita ada yang khusus gitu diantaranya gitu Mas Hai tuh banyak ya kayak stok rotinya kayaknya ya betul tapi bisa habis berapa nih Kak sehari itu minimal 100-100 Mas Yoko dulu jadi satu boxnya itu isinya 12 kalau rame banget kita pernah sampai 24-24 box 24 dikali 12-12 ya minimalnya 100 lah Mas minimal ini bisa buat satu box ini kalau yang ininya ini pinggirnya 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 kita sedekahkan sedekahkan buat ayam nggak ada-ada memang ada yang Oh diolah nggak ada yang membutuhkan untuk kerja di sawah untuk mereka bekal ke sawah kita kasihkan aja uh ini pakai apa nih ini awalnya kita kita pakai merk ini ya tapi tapi karena boycott kan kita ikut boycott jadinya isinya bukan yang ini bukan itu ya kalau merek yang lain tapi sama-sama betul kualitasnya kualitasnya sama ini kita lagi bikin namanya mentega tiga susu Mas tiga susu ya Iya jadi kita akan mulai harganya dari 3000 nah ini tuh yang paling basic ini yang 3000 ya 2000 ya yang paling ini merahnya yang ini jenis ini kita pakenya juga bahannya yang insyaallah ini dengan kakak siapa ini sebelumnya saya ibu mertuanya Oh ibu mertuanya ibu Winda ini ibu Winda kita kerja keluarga keluarga kita tanganin sendiri semua Hai yang punyanya ya itu suami saya mas yang punya ini anak saya yang laki-laki ini kita nggak kita merteganya menteganya khusus juga mas ya karena kalau kita mentega jangan sampai dia ada seperti lemak itu iya Oh abis kesehatan tega kasih ini ya ini proses akhirnya kita olesin susu-susu orang yang belinya minta enggak dikukus maksudnya tanya ya kukusnya di rumah dia karena dia untuk sarapan untuk anaknya sekolah iya kadang-kadang anak-anak maunya variasi yang enggak munasi terus harapannya ini apa nih Kak ini kita ada satu box ada dua varian ini untuk coklat keju ini untuk susu keju sebelumnya udah dikasih nih Mas lebih kasih taburin 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 keju parut ini usahanya udah berapa lama nih Kak masuk 4 bulan betul 4 bulan Iya baru-baru ya ini dapet idenya dari mana nih Kak bisa kefikiran jualan kayak gini Kak eh apa namanya kita kan suka browsing-browsing gitu kan cari-cari inspirasi kira-kira apa ya gitu yang unik gitu terus eh ini yang jarang ya ya terus kita sempat lihat kan yang di Thailand itu kok ininya berbeda ya gitu kan kita coba-coba sendiri dulu Mas sebelum kita berani untuk jualan terus kita coba-coba Wah ternyata Oke nih gitu kan lalu kita cari supplier rotinya baru deh Bismillah ya udah kita mulai jualan 200-200 ya 200 betul 200 roti 200 potongnya iya 200 begini betul sekarang ini udah berapa nih Kak sekarang tergantung sih ya pokoknya paling sedikit tuh 100-100 kalau lagi rame ya bisa bisa jadi awal-awal maka langsung ini ya kayak beda gitu mungkin ini enggak mau jarang jarang yang ada ini udah sosok keju dan ini pisang apa nih pisang Ambon kalau kita tergantung musim juga kita pakai santret kalau Anu pisang Ambon Wah ini pisangnya ya kita bisa juga enggak kita enggak bisa Anu Mas harus pilih betul yang bagus ya harus kita kalau misalnya di atasnya berapa itu kita enggak enggak selalu sama karena kadang-kadang dapat yang besar gitu kan jadi pokoknya intinya setiap gigitan kerasa gitu loh Mas oh ini kasih apa enggak ini kacang panah Mas Oh kacangnya ya Coklat kacang sangrai ya Mas maksudnya 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 udah di sangrai ya udah dan mentah ya ini kayaknya ini loh kalau kita makan donat donat dankin Jeko ya topiknya kacang kalau kacang ini berapa harganya sama lima ribu sama lima ribu tuh Hai gini itu banyak kan dua topping coklat pisang coklat kacang dua potil-potil topik Oh ini apa nih Almond Iya ada yang pakai Almond juga ya Iya ini Almond Slice kita pakai yang udah di sangrai juga roasted Almond ini jaga juga kualitasnya Mas semua Almond juga Insyaallah yang bagus ini tiramisu 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 ini sudah diisi ini udah diurusin aja tambah kalau nambah nih boleh nih wangi kan Mas langsung gue iya wanginya maksudnya kita pakainya ini harus semuanya harus terasa ini nanti dikasih lagi nggak topiknya iya atasnya ada tadi kayak coklat tadi ya betul untuk kambangnya ini seperti Oreo tapi bukan Oreo karena kita boycott itu jadi kita semaksimal mungkin lah yang kita bisa Mas bisa ini ya kayak gini ya ini yang black kambangnya kamu juga ini enak enggak 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 nyerti kalau yang ini berapa harganya Kak 5.000 5.000 iya pokoknya kita kalau yang dua topping 5.000 5.000 oh ini kasih Almond ya kayak oh ini dipotong bawahnya iya ini dipotong untuk nanti black forest oh black forest kalau black forest di tengahnya ya kaya kita kasih blueberry benar terasa kayak beneran black forest tengahnya kita kasih dulu kayak gini tuh ini coklatnya ya iya dark coklatnya kalau black forest ini berapa nih black forest itu 6.000 karena nanti kita pakai cherry oh tambahin lagi ini toppingnya ada lagi hitungannya lebih dari dua berarti toppingnya akan naas iya tiga ini terus kita pakai ini yang putih-putihnya sedikit apa itu white apa vanilla ini sebenarnya kita kasih sedikit di bawah ini biar cantik aja ini nah jadi kayak kayak black forest kayak roti betul roti taruh black forest paling bestseller tuh coklat sih masing-masing sebenarnya banyak ada penggemarnya ya ini ada juga tiap hari sih yang cari ini jasuke jasuke ini pakai jagung sama apa ini Kak krimi krimi krimnya ini apa kita kasih ada kejunya susunya ini enak nih kalau jasuke ini berapa nih Kak jasuke ini 6.000 6.000 ini karena dia tuh ini banyak terus nanti dikasih keju juga oh dikasih keju lagi ya premium deh ini jasuke kayak kayak gini ini dikasih keju ini ya ya betul ini kita bikin ini kita bikin cheese cranberries cheese cranberries sama red velvet ini dasarnya kita pakai cream cheese mantep nih wanginya mantep buat ini ini sampai keluar-keluar minyak nih enak cream cheese nya mantep tapi ada kayak rasa stroberi sedikit ya ada di kanada merah ini buah apa namanya cranberries ini enak nih kalau orang yang senang buah gitu ya bisa jadi pilihan senang buah dan senang keju ini berapa ini harganya ini ini 5.000 5.000 aja kalau itu apa ini red velvet kita pakai cream cheese kita kasih red velvet crumble diatasnya seperti ini 40 ya iya kita ini 1 box ada 3 varian eh 4 varian maaf iya kita buat wah ini mau buat apa enggak namanya tuna mayo oh tuna mayo ini apa nih ini ini tuna terus ya kita dikasih ada bahan-bahan yang lain biar lebih seger rasanya kan kalau ada juga tuh kan yang suka asin ya iya ini salah satunya nih tuna mayo ini tuna nya kita jual nggak ada sama sekali rasa amis mas karena ada bahan-bahan yang lain ya jadinya bawa seger itu ini timun oh timun hmm pasti mayonnaise mayonnaise ini variasi aja sih biar cantik cantik iya kalau tuna mayo ini harganya berapa nih Kak Tuna mayo itu harganya Rp6.000 Rp6.000 betul jadi kalau yang paling mahal itu berapa ya paling mahal itu Rp7.000 Rp7.000 apa itu ada di varian pizza dan takoyaki oh ada pizza dan takoyaki iya karena dia toppingnya lebih kompleks ini ya banyak lebih banyak banyak sosis sosis kenapa varian sosis apa-apa betul sosis jadi bawahnya kita kasih dulu mayonnaise 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 banyak banget ya biar kerasa dan biar enak jadi kayak serasa kita makan hotdog iya tapi kukus 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 lebih lembut ya lebih lembut ini kita taruh di tengah ini juga sosisnya bukan sosis yang biasa yang biasa betul boleh dirasa nanti rasanya enak dikasih sosis itu ya betul lalu nanti dikasih saus biar cantik sosis ini apa ini ini kita pakai sos tomat ini harganya berapa ini gak? sosis 6 ribu 6 ribu ini harus cabai harus cabai harus cabai terus kita kasih keju terus kita kasih keju kasih keju 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 masih ada lagi gak? iya biar cantik apa itu gak? kita kasih ada sedikit-sedikit warna hijau kita kasih nori jadi enak dilihat enak dilihat mau bikin abon kak? abon abon sama base-nya sih main base kasih abon kita kalau pakenya abonnya abon sapi iya buah mongyong nih ya iya semuanya terasa terasa ini kalau abonnya ini berapa nih kak harganya? sama 6 ribu jadi rata-rata 6 ribu kak kecuali yang ini tadi pizza takoyaki ada yang 5 ribu yang mentai hmm nah seperti ini kayak apa ya roti itu ya yang di momol itu apa itu kak? ini katsuboshi 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 itu ikan iya betul ikan yang diserut ikan cakalang apa? betul ikan cakalang kalau suka jajan takoyaki orang pasti tau tuh kita pakenya nah ini ini apa nih? ini kita variannya kakoyaki kalau di takoyaki kita kasih dulu saus takoyakinya kita kasih katsuboshinya ikan cakalang ikan cakalang ikan cakalang wah sampai munjung gitu ya kak ya iya pokoknya kita pengen ngisi rasa yang enak gitu buat yang berikan ini seperti ini nah biasanya kan kalau kita beli takoyaki tuh diatasnya selalu dikasih mayonnaise kan? kita kasih mayonnaise kita kasih mayonnaise jadi biar seperti rasanya betul-betul kayak makan takoyaki saya kirain ada takoyakinya atasnya kita pakenya ambilnya ya si ininya si ikannya iya iya soalnya khawatir alot ya jadi kita pakenya si ikannya aja deh gitu nah ini kayak gini ya takoyaki emm kasih nori ya atasnya ya kak ya betul takoyaki benar-benar harga 7 ribu tapi iya wah ya kak ya bener-bener wah insya Allah ini enak kalau orang yang suka takoyaki insya Allah enak oh ini kasih air ya pak ya iya iya ini dilapisin gini biar kenapa nih mas? iya nggak lengket mas oh biar nggak lengket apa sih ini mas namanya? kenapa? ini yang namanya apa? pelapis mas oh pelapis iya 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 i i , iya i i Hai 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 Oh Masuk-masukin dulu Oh 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 Asin ya mas Wah asin ini ya mas ya Yang gurih Ini ada mentai Ini ada mentai Terus ini ada bolognese Ini kayak spaghetti Bener mas Spaghetti terus ada pizza Bener pizza ini kita pakai kejunya mozzarella mas yang leleh Bener nanti dia meleleh kejunya Bener kalau udah panas Menurutnya ada takoyaki ini mas Takoyaki Ini kita pakai ikan serut Terus ada sosis Oh ini sosis kayak gini mas Terus ada tuna mayu ini mas Ada mayu Ada mayonaise diatasnya Kita ngisi acara ulang tahun kemarin Ada yang mesen untuk 50 pack Minuman sama roti mas Mau pesen kayak gitu Bisa mas Kalau mau pesen itu bisa langsung Wa ke nomor 0852 1982 6070 Saya mas ya kalau ini ya mau ada acara Bener buat acara-acara keluarga Arisan gitu mas Sudah banyak sih insya Allah kita sudah Melayani seperti itu sih mas Bera Bekasi ya Bera Bekasi mas Bekasi sekitarnya Berikutnya ada Ini ayam cincang mas Sama bulgogi yang ini ayam cincang Ini favorit juga nih mas Cincang Ini dari ayam yang satunya beef bulgogi Ini daging sapi Ya bener mas Banyak banget ya mas Iya mas Kalau lengkap kita ada 40 varian mas 40 varian Karena tempatnya nggak cukup Jadi kita masuk sebagian dulu Iya bener mas Crunchy mas Ini salah satu bestseller juga kita Jadi dia ada crunchy-crunchy nya nih mas Kayak Ovo Maltin lah Maltin ya Iya Bestseller juga nih mas Favorit juga Ini berikutnya Blueberry mas Blueberry Ya ini blueberry nih Blueberry Ini ada strawberry Strawberry Iya Favorit juga Mas Ya paling kita tutup dulu mas Ya kan Biar kita juga hindari dari debu Ya kan biar cepat hangat juga gitu Tapi kita juga Manasinya nggak usah terlalu lama mas Biar masih cakep warnanya Iya Ini masih fresh gitu Lihatannya fresh Ini kalau kayak gini awetnya berapa lama nih mas Kalau ini sih awetnya sih kita lama sih mas Lama ya Iya bisa kalau misalnya buat sarapan bisa masuk kulkas Tapi roti ini bisa sampai seminggu mas Kalau kita simpel lem kulkas Ya Tetep empuk kalau dikukus lagi Tep empuk Jika yang berburu-buru pengen ngukus di rumah juga bisa mas Buat bekel sekolah Kerja Kayak gitu sih rata-rata juga banyak yang beli seperti itu sih Ini alamatnya ada dimana mas kalau orang mau beli mas Kalau alamat kita ada di jalan Duta Boulevard Itu tepatnya di depan asrama yatim mas Asrama yatim ya Ya Depan asrama yatim Di Bekasi Utara Kota Bekasi Ini diisi lagi ya mas ya Kalau udah ada yang beli ya Kita isi Stok lagi ya Oh itu apa cuman Tosis kan Tosis Tosis Terima kasih Tidak 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 Awal jualan itu dulu laku berapa mas Awal jualan kita itu laku kurang lebih sempat nyentuh ya mas ya tertinggi itu di 24 box. 24 box, 24 box sekali isinya berapa? Isinya 1 box itu kurang lebih 12 sampai 13, sekitar 200 lebih lah mas. 200 lebih? 200 lebih. Itu dapat duitnya berapa nih mas? Kalau itu onset ya mas ya, kalau onset sebulan itu kita pernah 30 juta mas. Sebulan 30 juta? Masya Allah. Untuk sekarang ini kurang lebih di 20 jutaan sih mas. 20 jutaan ya? 20 jutaan. Dulu ini, awalnya ini kerja atau apa ya mas? Ya awalnya saya dulu karyawan mas. Terus saya coba, karena saya ingin dekat lebih dekat dengan keluarga, jadi saya cobalah. Usah aja lah, beranikan dirilah. Bismillah, rejeki sudah ada yang ngatur mas. Jadi saya coba, inilah buka. Dulu awal-awal jualan, ini enggak mas? Gengsi apa enggak ini? Awal semula lah karena saya karyawan pasti mas, ada gengsi karena kan harus ngangkat-ngangkat ya kan? Terus ya, ibaratnya belum ada pengalaman juga gitu loh mas. Untuk sekarang sih, jangan pernah malu berusaha. Yang penting kita kerja halal. Bismillah, rejeki sudah ada yang ngatur. Itu aja sih mas. Tetap semangat buat yang mau mulai berusaha kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Buat kedepannya apa nih mas, harapannya mas? Harapannya sih kita ingin buka cabang mas. Cabang lagi ya. Coba doain aja, tahun ini bisa buka cabang. Kemarin sih beberapa ada yang minta kerjasama mas untuk buka cabang. Cuman dari sayanya masih belum berani mas. Ya karena masih banyak perhitungan, jadi untuk saat ini masih jalan sendiri aja sih. Selamat menikmati.